Maaf, bila aku tak seperti yang engkau mau Aku bukan malaikatmu yang sempurna di matamu Namun masih ada tersimpan harapan di hati Bahwa ku mencintaimu, ku harap kau bisa merasa Bila saja aku kau beri kesempatan sekali lagi Takkan ada kata pisang yang akan teruja Bila saja aku kau beri kesempatan sekali lagi Terima kasih Aisha! 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 Tenang Aisha, tenang Kamu gak jatuhku Karena aku udah janji, aku akan jagain kamu sama anak kita Bu, saya mohon, bu! Minum! Oh iya, satu lagi Setelah anak ini disingkirkan, kamu harus berjanji sama saya Kalau kamu bukan hanya akan pergi dari rumah yoga Tapi juga dari kehidupannya Ngerti gak kamu? Kita deal ya, kita sepakat, oke? Ibu kamu kan harus bawa ke rumah sakit di Singapura Kamu tenang aja Disana nanti ada perawat khusus loh yang ngejagain ibu kamu Lan, perkenalkan Ini perawat yang akan ngurusin kamu Dia lulusan luar negeri loh Dan udah berpengalaman selama 20 tahun Hehehe Ya iya, pengalaman ngangon itik sama embe Hehehe Sekarang nyawa kamu ada di tangan saya Ayo cepat turun Malam ini harus nginep disini supaya sandiwara kita gak kebongkar Mereka kan taunya ibu mereka dibawa ke Singapura Terus nanti kalau yoga tau gimana? Tenang, mama udah suruh manajer pemasaran untuk kasih kesibukan sama yoga Supaya yoga gak kepikiran mengenai Aisyah Nanti kalau yoga pulang ke Jakarta Terus dia nanya sama mama, mama jawab apa? Aduh Yosi kamu kan tau mama kamu ini Cerdik, pintar Jadi mama sudah pikirin nanti harus bicara apa sama yoga Tapi aku gak bisa ikut nginep ya, ma Ya, kenapa? Mas Wahyu itu loh, ma Kenapa dengannya? Emosinya, ma Kadang baik Kadang marah-marah Gak jelas deh Nanti dikiranya aku layapan terus lagi Ya, mama sendiri dong disini Yaudah deh, kalau kamu pulang jangan ke rumah mama dulu ya Kita pulangnya bareng kalau mau ke rumah mama Agama leman besok ya Iya, ma Kok gitu mukanya? Kenapa? Ada apa lagi? Masalah apa lagi? Ma, aku kepikiran mama sama sumpah pocong mama Ma, gimana kalau kita kena sia lagi, ma Sampai lagi sekarang kita udah ngubungin Aisyah Aduh, itu lagi, itu lagi, itu lagi Mama sentil nih kamu nih Iya, ma, aku serius, ma Atau jangan-jangan Waktu itu kaki mama digips gara-gara azab Allah lagi, ma Nah, udahlah ngapain sih dibahas itu mulu Mama kan udah bilang pocong aja takut sama mama Udahlah, kamu udah kecemplung bareng sama mama Kamu gak boleh jadi pengecut Ini ada deh Lu pulang ya, ma Ini mas Wahyu juga gak bisa ditelepon-telepon Aku khawatir sama dia Kamu telepon-telepon mama ya Kamu juga kasih tau aku ya, kalau ada apa-apa Iya Udah mama Dosa apa ibu ini sama ibu indah ya? Sampai ibu indah tuh segitu bencinya sama ibu ini Hah Tapi kalau saya sih Mending ikutin yang mampu bayar sum Kalau ibu ini, ma Keliatannya kere Aduh Halo Walah Sudah mulai toh Iya, iya, iya Sun segera kesana ya Iya Ibu penyakitan Sun pergi dangdutan dulu ya Sun udah bosen disini Nemenin kamu terus Awas ya Jangan kabur Awas ya Tapi kan kamu pingsan ya Pasti gak bisa kabur Udah ibu penyakitan Halo Assalamualaikum Irfan Ada apa? Apa Irfan? Kamu udah di depan rumah Dan kamu ingin aku menemui kamu? Ya Allah Ya Allah Mas Yuga lagi gak ada di rumah Apa dia bakalan suka kalo tau aku diam-diam bertemu dengan Irfan di depan rumahnya Bu Indah juga lagi pergi Kalo enggak Bisa-bisa muncul lagi fitnah baru buat aku Siapa kak? Kak Irfan ya kak? Temuin aja kak Kasian kan Lagian, Kak Irfan udah sering bantu kita loh Baik Irfan Aku akan keluar kamu tunggu ya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam IRfan Adalah apa kamu mau mengalaman ke sini? Pak Aisyah, aku dari rumah sakit Aku dengar kalau ibu dipindahkan ke rumah sakit di luar negeri Apa itu benar? Iya benar Irfan Bu Indah sama Yosi sendiri yang nganterin Mereka? Aisyah, apa kamu yakin mereka benar-benar mengantarkan ibu? Astagfirullah Irfan Kita gak boleh seuzon sama orang yang udah berlihat baik sama kita Iya, maaf Aku memang seharusnya tidak seperti itu Oh iya, aku ada sesuatu untuk Permisi Saya mencari ibu Aisyah Iya, saya sendiri, ada apa ya? Ini ibu, ada kiriman Tolong ibu, ada tanda tangan disini ya Maaf Maaf mas, kalau boleh tahu ini kiriman dari siapa ya? Oh, ini kiriman dari Pak Yuga, bu Permisi, bu Ternyata mas Yuga benar-benar peduli sama kehamilanku Apalah arti barang yang aku bawa dibandingkan pemberian yoga Gak ada apa-apanya Halo, Assalamualaikum mas Aisyah, kamu udah terima semua kiriman aku? Iya mas, ini lagi aku pegangin kok Tapi kenapa banyak banget? Iya, namanya ibu hamil kan Memang sewajarnya makan yang banyak Terus, soal susu juga aku gak tahu yang mana yang bagus Jadi aku beli air semuanya Makasih banyak ya mas Aku gak tahu lagi Caranya ngebalas kebaikan kamu kayak gimana Iya Iya mas, aku gak akan lupa kok minum susu hamil ini Iya Assalamualaikum Oke Irvan Oh iya Tadi kamu mau bilang apa? Katanya kamu mau ngasih sesuatu sama aku Enggak Sepertinya aku tidak membawa bingkisan buat kamu Nanti lain kali aku bawa ya Kamu ini bisa aja Kenapa aku begitu cemburu melihat yoga dan Aisyah dekat lagi Padahal ayah dari bayi itu adalah yoga Yaudah Aisyah Aku pamit ulang dulu ya Yaudah, hati hati ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Kenapa mobil suami saya mau dibawa dan dicita sama bang? Rasanya gak mungkin kalau bang mau menyita mobil suami saya Hah? Kuncinya satu sudah ketemu pak Yaudah, langsung bawa aja Eh pak 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 Mabu Pak itu mobil saya pak Balikin kuncinya atau saya lapor polisi Maap bu Mobil ini juga sudah dijamin di bank oleh pak Wahyu Jadi mobil ini kami jadikan barang sitahan Kalau ibu masih melawan Ibu akan berurusan dengan pihak kepolisian Permisi Mas Wahyu harus jelasin semuanya sama aku Mas Wahyu harus jelasin semuanya sama aku Enggak, gak mau aku Panas Kamu masih belum paham juga Belum ngerti kamu Aku bangkrut Yosi Bangkrut Mas Kenapa aku bisa begitu sih? Hah? Kamu tuh pengusaha besar Mikir dong penanggal disana bangkrut Kamu mau apa pak? Kamu mau hina aku? Eh Jawab Enggak Enggak gitu maksud aku mas Aku cuma sama bingungnya sama kamu mas Aku gak ngerti kenapa bisnismu jadi kayak gini Semua uang dan aset aku udah habis untuk bayar hutang Andai aja waktu itu aku dapet proyekmu Tapi keberuntungan gak ada di tangan aku Semuanya aku gak dapet Enggak sedikitpun Mas Mas-mas tanang aja ya Aku tau Aku tau solusi terbaik buat masalah kita Dan aku yakin Semua akan baik-baik aja mas Solusi apa? Solusi kamu bisa balikin semuanya? Mas Kamu lupa kamu nikah sama siapa? Aku Yosi mas Keluarga aku kaya raya Dan berapapun uang yang aku minta Mama pasti kasih kok Ya Mas Kamu tuh kenapa sih marah-marah terus? Ini solusi terbaik buat masalah kita mas Solusi terbaik menurut kamu Dengan minta uang sama mama kamu Kamu mau jatuhin harga diri aku Hah? Aku udah bilang sama kamu Aku gak mau mama kamu sampe tau Masalah aku Apalagi aku lagi jatuh kaya gini Ngerti kamu? Tidak Jangan-jangan Jangan-jangan ini Kerama aku Kak Aisyah chord Apa yang hasil,, Suruh Apew 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 Aisya? 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 Ibu? Aisya? Aisya? Ibu! Astaghfirullahaladzim, Kak Aisya kenapa? Kenapa Kakak menangis? Kakak panggil-panggil ibu Kakak mimpin ibu ya Kakak mimpin buruk soal ibu Ya Allah Jangan-jangan Ini pertanda ada sesuatu terjadi sama ibu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Enggak kakak Kakak Jangan nangis ya kak ya Itu cuma mimpi Mungkin karena terlalu kepikiran ibu Makanya kakak sampai kemimpiin ibu kayak gitu Iya kak Lagian besok Bu Indah udah balik Jadi kita bisa tanyain ibu ke Bu Indah Jangan-jangan Jangan-jangan dia mau mati Enggak-jangan jangan sampe Jangan sampe Aduh piye iki kalo dia sampe mati ini bisa Sum yang disalahin Aduh-aduh Aduh-aduh Mendingan telpon nyonya Sum Sum ada apa sih? Saya baru mau istirahat Ada apa telepon malem-malem Aduh nyah Nyah Jangan marah-marah dulu nyah Jangan ngomel-ngomel Ini nyah Si wanita penyakitan itu nyah Dia kejang-kejangnya Aduh Kejang Iya Terus Sum masih gimana nih nyah Sum masih tepon dokter Mantri atau Tepon Eh gak ada Gak ada dokter-dokteran Kasih aja obat-obatan tradisional Apa kek kamu cari Atau daun-daun diseputar situ Ditumpuk aja udah kasih Ya Gak usah lebih-lebih pake dokter deh Tapi nyah Gak ada tapi-tapian Kerjakan seperti yang saya suruh Udah dibayar mahal Udah gak usah ganggu lagi Aduh Aduh Kau diapain ini Aduh 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 Kok mendadak jadi hujan besar begini sih Pak Nanti kalau ditanya Bilangnya kita dari airport ya Bukan habis dari hotel ya Pak ya Iya Iya Nanti kita harus terkesan bahwa kita memang benar-benar pulang dari luar negeri ya Iya ma aku ngerti kok Eh ma Apa gak sebaiknya kita gagalin aja rencana mama Terus kita balikin bulan ke rumah sakit Aku takut ma Kamu ini takut apa sih Ada masalah apa sih kamu Hmm Sebenernya aku Kenapa Enggak Enggak Aku gak ada masalah apa-apa kok cuma Ya aku cuma takut aja ma Aku cuma takut aja Gimana nanti kalau Kalau kita dapet karmanya Kan serem Apa sih ngomongnya begitu mulu Bosen banget Tenang aja lah Enggak bakalan terjadi apa-apa sama kita Tuhan ma Tuhan ma Udah ujian terus banget Tambah petir lagi Jangan-jangan itu pertanda Kalo perbuatan kita tuh gak disukain ma Yosi Gak usah takut-takutin mama deh Memang cuacanya aja begini susah ditebak Ah apa sih kamu ngomong ngaco ah Aku tuh serius ma Gimana nanti kalau kita gak bisa lewat Stuck disini Gak mau aku takut Udah ngomong-ngomong usah sembarangan kayak begitu Kenapa mesti takut Kan ada mama Ada pak supir juga Udah lah Udah tanggung nih Kita udah jalan Udah nyebur kayak begini Harus diterusin Lagi puluh orang resek kayak begitu Mengharus ditaruh disana Astaghfirullahaladzik Ada apa sih pak Maafnya Ada pohon tumbang di depan Pohon tumbang? Nontukan ma udah deh ma Pak pak udah pak Kita puter balik aja ya Aduh non Maaf non gak bisa non Kan tau sendiri jalannya sempit non Ma gimana dong Eh ma mau kemana? Ma Cepet banget sih jalannya Cepet banget sih jalannya Tungguin dong Udah cepet kamu sini Kita harus cepet pulang nih Iya mama Pak 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 Iya pak Boleh gak anterin saya ke jalanan yang Jalanannya agak mulus gitu Ini becek banget kan upang naik bisa? Bisa bu Bisa bu Aduh どう día tuh ター Mitt Aduh 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 acher Aduh Aduh Terima kasih. 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 Noniusi, kalian kenapa? Pakai nanya lagi. Kamu gak liat di luar cuacanya kayak apa? Hujannya deras. Ini semua gara-gara kamu, saking saya kepengen banget Cepet ngasih tau ke kamu bahwa ibu kamu udah saya urus Udah saya bawa ke Singapura Saya akan naik mobil, macet, banjir, turun, naik gerobak Ah panjang lah ceritanya, susah Ya ampun, nyawanya maafin saya ya, saya ngerepotin sekali Udah tenang aja, saya melakukan semua ini tulus kok untuk ngebantu ibu kamu Kamu gak usah khawatir Aisyah Udah ada perawat khusus yang ngejagain ibu kamu Lulusan luar negeri, ya Walaupun ibu kamu sekarang masih koma Kita berdoa aja sama Allah, supaya cepet sadar Ya Aisyah Astaga Astagfirullahaladzim Aisyah, nyalain genset, tau gak tempatnya dimana? Gensetnya kan mati nyonya Astaga, astaga lupa, harusnya diservis ya Lilin, Lilin, bawa Lilin ya ke kamar saya Saya tunggu Iya, iya, iya Aduh, nasib, nasib Sudah wangi, tadi bau banget Jangan kejadian apa-apa sama kita, tenang Ma, ma kebakaran ma Itu, api, api kamar mama kebakaran Api, api, api Tolong, tolong, Aisyah Tolong Aisyah Aduh, Aisyah Aduh kamar mama kebakaran Astaga, panggil Aisyah cepetan Kebakaran Aisyah Kebakaran Makin besar lulusan Aisyah 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 Aisyah, ceketan Aisyah Ceketan, ceketan Ceketan, ceketan Ceketan, ceketan Ceketan, mati latihan Ceketan Terima kasih. Ibu, ayo ceket kita ke bawah. Ayo makin. Nyonya, lu diosini minum dulu. Nyonya, kamarnya aman kok. Cuma sebagian aja kebakaran. Tapi Nyonya tenang aja, saya sudah panggilin tukang untuk benerin kamar Nyonya. Ya udah, makasih. Ya udah, saya permisi ya. Saya mau beresin kamarnya dulu. Iya. Kayaknya ini gak kebetulan deh, Ma. Setiap Mama bohong, pasti ada aja kejadian sial. Aneh kan? Kayaknya azab mau datang ke kita deh, Ma. Eh, apa sih? Bicaranya azab mulu. Bosan deh. Gak ada apa ngebahas yang lain. Udah kamu tenang aja. Keluarga kita tidak akan kena bencana apapun juga. Udah lah. Iya. Gak ada apa-apa gimana sih, Ma. Ma. Ini aku buktinya, Ma. Aku udah kena azab. Mas Wahyu sekarang bangkrut. Apa? Suami kamu bangkrut? Iya, Ma. Tapi aku gak mau, Ma. Aku gak mau hidup susah. Aku gak mau jadi gembel, Ma. Eh, tenang aja. Selama di dunia ini masih ada Mama. Kamu gak bakalan kere. Ntar Mama suntik dana ke suami kamu. Biar dia bisa melanjutkan bisnisnya. Udah, tenang. Itu dia masalahnya, Ma. Mas Wahyu gak mau terima bantuan dari siapapun. Dan dia ngancem aku kalau aku gak boleh bilang ini sama Mama. Masa? Suami kamu bilang gitu? Iya, Ma. Ih, ngancem. Suami kamu langsok banget. Udah. Yang terpenting sekarang adalah kita berdoa. Kita sholat. Minta sama Allah. Semoga kamu sama suami kamu mendapatkan jalan keluar secepatnya. Kayak Mama nih. Mama doa Mama selalu dengan rumah Allah. Mama tuh rajin sholat. Rajin beramal. Mama tuh orang baik. Petir apa lagi nih, Ma? Bertobatlah. 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 Ya sih. Hmm? Denger gak? Denger apaan? Kamu denger apa gak? Hah? Denger apa sih, Ma? Suara-suara. Ngomongnya bertobatlah. Bertobatlah. Kamu denger gak? Enggak, Ma. Cuma Mama yang denger. Mama. Aku takut, Ma. Ma. Kayaknya kita beneran kemakan semua pocong deh, Ma. Eh? Apa sih? Pocong-pocong mulu. Udah. Gak ada itu semua. Percaya banget sama begituan. Terus tadi suara apa dong? Kenapa cuma Mama doang yang denger? Pasti ada yang menghancur hidup Mama nih. Mama yakin sekali. Aku gatel sih. Padahal masih ngantuk. Kenapa ya? Atau jangan-jangan Aisyah ngebersih tempat tidurnya gak bener nih? Aduh. Atau kena guna-guna. Gak mungkin. Aduh. Gak terlap banget sih peri begini. Aduh. 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 Aisyah. Aisyah. Kok kayak suaranya Bu Indah ya? Kenapa sih? Bu Indah teriak-teriak kayak begitu. Ya udah. Kita lihat yuk. Aku takut. Ibu Indah kenapa-napa. Iya kak. Tapi kalau Bu Indah kenapa-napa juga gak apa-apa sih. Bu Indah kan suka jahat sama Kak Aisyah. Ya ampun. Kalian gak boleh seperti itu. Mau gimana pun juga Bu Indah adalah yang punya rumah ini. Sekarang kita lihat yuk. Aku jadi penasaran deh. Sebenernya Bu Indah tuh kenapa sih orangnya. Kalau gitu kita ikut Kak Aisyah ke kamaran Bu Indah aja yuk. Tengah. 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 Tengah.